Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Sebentar lagi menuju lebaran tiba ya Nih jajanan hampers Udah pasti paling dicari banget Di video kali ini Aku bakalan share ke kalian Gimana caranya jualan hampers Idul Fitri yang kekinian Menarik seperti ini Dan penampilannya super cantik banget Jangan ada yang di skip dan jangan lupa subscribe Oke teman-teman sekarang kita akan Siapin dulu untuk packagingnya Disini aku sudah buat stiker Nah ini stikernya tulisannya Idul Fitri ya kayak gini Ini aku bikinnya di aplikasi Canva Kemudian juga kita bikin Handtagnya nih setelah stiker yang besar Kita buat yang handtag kayak gini Nah ini untuk handtagnya Aku bolak-balik satu Untuk logo kita Satu untuk tulisan dari Dan untuk siapa gitu loh teman-teman ya Nah kalau sudah buat Kemudian kita bikin juga Stiker untuk toplesnya Nah disini stikernya Kita buat juga di Canva Dengan tulisan Opion Lebaran ya Atau makanan khas Lebaran gitu ya Nah ini stikernya Aku pakai bahan kromo semuanya Lanjut sekarang kita siapin toplesnya teman-teman Disini aku pakai toples yang ukurannya 600 ml Nanti untuk ukuran stiker Terus Apa tulisan Idul Fitri Dan juga handtagnya Aku taruh di deskripsi ya Untuk ukuran fullnya Nah kemudian Ini toplesnya langsung aja Kita tempel stiker Opion Lebarannya Ini Opion Lebaran itu Bahasa Sunda ya Opion itu artinya makanan guys Oke Nah kemudian Ini setelah kita buat Atau setelah kita tempelkan Ke dalam toples kayak gini Jadi makin cantik banget penampilannya Tuh Berubah dari yang bening Jadi estetik kayak gini Selanjutnya disini Kita akan kemas Untuk cemilannya Aku gunakan Sus coklat Nah disini Untuk makanannya Aku tuh beli Yang udah jadi ya Nah walaupun kiluan Ini susnya juga udah ada Sertifikasi halal MUI-nya teman-teman Nah setelah kita kemas Semua susnya Ini langsung aja Kita tutup Dan juga siapin Untuk cemilan lainnya Karena untuk Hampers ini isinya Dua toples Jadi untuk yang satunya Aku isi dengan Vanilla Bagelan Nah ini Vanilla Bagelannya juga Sama ya Aku belinya yang udah instan Yang udah kiluan Tapi sekali lagi Dengan kualitas yang bagus Yang pastinya udah halal MUI Jadi untuk dijual pun Kita gak ragu teman-teman ya Rasanya enak Kualitasnya mantep Dan yang penting Udah halal MUI Oke Nah ini Udah kita kemas-kemas cantik Vanilla Bagelannya Aku gunakan Bagelannya yang mini-mini Kayak gini Biar Terkesan Mewah gitu ya Dan Cocok di toples Yang ukuran 600ml ini Nah setelah Dikemas rapi Dan cantik Kayak gini Jangan lupa juga Ditutup dengan rapat Pastikan tertutup Dengan rapat ya Kemudian kita siapkan Untuk packagingnya Nah ini aku Packagingnya Menggunakan gable box Kayak gini Yang bagian atasnya Itu datar Jadi untuk kirim Keluar kota Itu aman banget Nah packagingnya Aku beli secara online Ini belum dirakit ya Jadi kita rakit sendiri Setelah dirakit Kemudian langsung aja Kita tempel Stiker utamanya Yang tulisan Id alviter Kayak gini Kemudian disini Untuk hand tagnya Di sebelah kanan Atau sebelah kiri Ini udah bolak-balik Cakep banget Tapi yang menghadap depannya Itu yang tulisan Dari dan untuknya Gitu ya Nah kemudian Ini aku bolongin Pakai pembolong kertas Nah seperti ini Terus Kita masukin talinya Nah ini talinya Udah sepaket Sama gable boxnya ya Jadi nanti Aku spill Dimana aku belinya Ini online shop Jadi udah pasti Semuanya bisa beli Kemanapun Kirimnya oke banget ya Nah kalau sudah Ditalikin ya Atau sudah diikat Talinya Ini penampilannya Jadi kayak gini Cantik banget Terus langsung aja Kita masukin Apa Snacknya ya Snack jar Atau opium lebaran Gitu ya Kalau kata Wais Alkornima Nah kemudian Tinggal ditutup rapat Dan udah jadi Simple dan cantik banget Jualannya sat-sat Tinggal kemas-kemas aja Tapi pastikan kalian tuh Ngemasnya Bikinnya semenarik mungkin Seestetik mungkin Dan secantik mungkin Biar customer pada beli Terima kasih udah nonton Video ini sampai habis Semoga bermanfaat Buat semuanya Save video ini Untuk referensi jualan kalian Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax